selamat siang bagaimana kabarnya bu kori selamat siang juga bu Santi kabar lagi kurang baik itu sebabnya saya ingin ketemu dengan bu Santi saya ingin ngobrol ibu saya ingin di coaching oh gitu iya oke gak apa-apa terus kira-kira coaching hari ini itu kita akan membahas tentang apa ya gini bu saya lagi ada banyak ya sedikit sebenarnya gak banyak banget bermasalah di sekolah terkait beban kerja bu terkait beban kerja yang saya merasa itu agak berat akhir-akhir ini oh begitu ya oke baik berarti tujuan yang kita lakukan hari ini adalah bisa menemukan bagaimana untuk tidak terlalu beban berat dalam hal pekerjaan ya oke baik apa sih yang anda inginkan dalam hal pembicaraan coaching hari ini bu Siti Korea saya ingin ini bu nanti setelah saya bincang-bincang dengan bu Santi saya ingin nanti ketemu solusi terkait dengan beban kerja saya yang saya merasa itu terlalu berat nanti mudah-mudahan setelah sesi ini selesai saya temukan solusinya sehingga saya bisa pelong oke baik bagus terus menurut bu Siti apa ukuran keberhasilan pada sesi coaching ini saya nanti akan merasa berhasil jika saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya dan itu bisa saya terapkan nanti di tempat kerja seperti itu oke baik sekarang coba apa sih yang membuat buku hari itu merasa kesulitan dalam membagi tugas beban mengajar bu iya ini ya bu saya kan mengajarnya kan kelas rendah di kelas rendah kan otomatis kita jarang sekali ya bu ada jam kosong gitu ya padahal beban pekerjaan yang diberikan lumayan berat terutama karena saya kan juga operator sekolah nah ditambah lagi dengan beban pekerjaan tagihan-tagihan yang kadang-kadang itu waktunya mepet seperti itu nah di sekolah kebetulan itu karena yang lain itu ada yang sudah pada senior itu pada kurang begitu perhatian gitu bu terhadap beban kerja sehingga banyak beban kerja itu yang akhirnya teralihkan ke saya padahal saya itu merasa repot kadang-kadang takut juga untuk tidak dilaksanakan dengan tepat waktu begitu bu baik ya terus bagaimana perasaan ibu ketika itu semuanya kak ibu ya kadang-kadang sedih bu pekerjaan banyak saya tidak bisa membagi waktu di rumah ya kan itu kan kalau bisa kan pekerjaan harus diselesaikan di sekolah tapi karena di sekolah waktunya tidak mencukupi harus saya selesaikan di rumah itu juga kadang membuat saya jadi merasa sangat sibuk begitu padahal kalau di rumah kan saya harus mengurus keluarga juga jadi saya itu ingin bagaimana caranya ya supaya itu beban pekerjaan itu tidak terlimpahkan ke saya semua begitu terus bagaimana itu bu Siti menghadapi situasi ketika beban mengajarnya itu diberikan kepada bu Siti saya sih pada awalnya ya menerima saja ya bu oke lah kalau memang saya masih bisa saya atasi saya lakukan tapi akhir-akhir ini karena banyaknya pekerjaan itu bertambah lagi ada pekerjaan yang memang diselesaikannya itu baru saat itu dan saya membutuhkan personil yang lain jadi saya ingin apa ya bu membagilah membagi tugas saya seperti itu bu jangan saya semua oke baik baik kita akan bersama-sama mencari solusi ya untuk menatasi hambatan yang Ibu Siti Korea tadi sampaikan terus apakah ada yang lain yang ingin Siti tambahkan saya sebenarnya itu dengan punya undek-undek seperti ini saya itu ingin menyampaikan sebenarnya ke kepala sekolah apa untuk tentang pembagian tugas yang saya rasa berat begitu bu kan kebetulan di sekolah juga ada guru baru yang kebetulan saya lihat itu sangat perhatian dan dia juga pinter dengan IT kemungkinan ketika diberi tugas itu pasti bisa menyelesaikan karena saya sudah memperhatikan berkali-kali ketika dia dimintai tolong oleh teman misalnya tentang ngeprin lah atau membuat apa itu ternyata itu cepat gitu bu oke baik sekarang coba kira-kira apa rencana bu Siti dalam mencapai tujuan Ibu Siti yang Ibu Siti Korea inginkan oke ya selain saya tadi ingin membagi tugas dengan teman guru itu saya juga akan kelasan dengan kepala sekolah dan guru lain mengenai pembagian tugas ini dan saya ingin menyampaikan itu ketika rapat gitu bu supaya guru yang lain juga mengerti tentang beban yang tugas yang terlalu berat untuk saya dan sebenarnya itu bisa dibagi dengan orang lain gitu bagus sekali bu Siti itu seperti itu juga bagus kemudian adakah prioritas yang bu Siti memiliki dalam rencana aksi yang akan dilakukan di tahun ini juga sih saya ingin tugas itu terbagi dengan terstruktur ya bu nanti kan saya kan sebatas memberikan pendapat untuk kepala sekolah dan teman-teman nanti tetap untuk aksinya itu ada di Bapak Kepala Sekolah jika Bapak Kepala Sekolah mengizinkan untuk pembagian tugas maka akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab kemudian sebagai konsekuensinya tentu saja saya akan mendampingi teman saya itu menggantikan tugas-tugas saya yang terasa apa saya rasa agak berat tapi mungkin oleh orang lain itu juga ringan karena apa kita tidak mempunyai beban kerja yang lain seperti itu oke kemudian apa sih strategi yang bu Siti gunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bu Siti Korka iya strateginya ya berbagi ya bu berbagi saya akan berbagi oke itu tadi langkah-langkah langkah-langkah yang baik ya bu ya langkah-langkah yang baik kemudian rencana aksi itu sudah tertutup dan fokus kemudian akan membantu mengatasi tantangan kemudian bagaimana sih Bu Kori itu melihat tindak lanjut dari rencana ini ya tindak lanjutnya ya akan sekarang saya sudah mendapat mendapat solusi ini ya bu besok Insya Allah ketika saya ketemu kepala sekolah saya akan langsung menyampaikan ini supaya bisa dilaksanakan dengan secepatnya ya supaya beban kerja yang terasa berat ini segera terbagi dengan teman jadi nanti jadinya ringan begitu oke baik coba sekarang kita ketahap teman-teman apa sih komitmen Bu Kori terhadap rencana aksi yang sudah Bu Kori buat iya komitmen saya saya akan tetap melaksanakan tugas datang jawab itu sesuai dengan yang tadi sudah saya rencanakan kemudian saya akan bertanggung jawabkan dengan kepala sekolah barangkali nanti ada masukan yang saya dapatkan dari bapak kepala sekolah begitu oke baik kemudian siapa sih yang dapat membantu Bu Kori dalam menjaga komitmen ini yang jelas teman-teman rekan sejauh di sekolah itu pasti akan saya lihat ini juga terkait dengan pembagian tugas dengan mereka-mereka semua Bu dan juga kepala sekolah tentunya sebagai atasan begitu baik baik terus lanjut bagaimana kira-kira tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu Siti oke saya merasa setelah di coaching ini jadi merasa lebih klong iya saya menginginkan nanti setelah ini ada tindak lanjut saya menginginkan untuk jika ada jika ada permasalahan lagi saya ingin ketemu dengan Bu Santi lagi ya Bu untuk meng-coaching saya jika saya ada permasalahan oke baik terima kasih atas pertemuan hari ini kita cukupkan dulu untuk coaching hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih